Toko Frozen Food pakai Epoch 5 Bisa banget musku Trigonal Tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wisnu di channel Trigonal Software Kali ini saya akan membahas penggunaan aplikasi kasir Epoch 5 untuk usaha Frozen Food. Mungkin ada diantara teman-teman yang baru mau memulai usaha ini atau teman-teman sudah punya Toko Frozen Food tetapi pencatatannya masih manual Nah sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengganti pencatatan transaksi dari manual menjadi digital agar usaha teman-teman menjadi rapi, mudah dikontrol mudah dievaluasi dan kekinian. Mari kita lihat penggunaan aplikasi kasir Epoch 5 untuk usaha Frozen Food di video berikut ini Sekarang teman-teman memiliki usaha Frozen Food dan ingin menggunakan program agar bisa melihat keuntungan dari pertransaksi penjualannya, jangan khawatir teman-teman bisa mengikuti video berikut ini untuk step per stepnya ya. Nah disini mungkin langkah awalnya kita harus memindahkan item kita yang ada di toko ke program dengan cara dengan langkah pertama kita bisa membuka menu master data daftar item. Disini kita bisa tambahkan dulu ya itemnya dari program secara langsung atau dari Excel jika itemnya memang banyak ya. Kalau dari Excel teman-teman bisa saja buka menu pengaturan lalu import dari Excel. Teman-teman bisa pilih import data item dari Excel ya. Nah disini mungkin ada video yang lebih lanjutnya kalau teman-teman ingin import data item langsung dari Excel. Teman-teman bisa melihat video lainnya ya. Nah disini saya akan mencontohkan untuk membuat item dari program secara langsung ya. Teman-teman bisa klik saja item baru. teman-teman ya. T1 Palembang. Nah lalu kode item saya ubah ya. Disini saya ubahkan kode itemnya menjadi singkatan aja ya. T1P001 gitu ya. Lalu untuk jenis dan merek teman-teman boleh tambahkan. Disini kalau memang teman-teman ingin kosongkan sebenarnya di bagian merek boleh aja. Kalau di jenisnya kita pilih makanan aja. Karena kan usaha kita kan frozen food ya. Disini pastinya kita mengarahkan jenisnya adalah makanan. Nah untuk rak penting ya. Kalau untuk rak sebenarnya ini penting ya. Untuk mempermudah melakukan stock of name. Karena untuk usaha frozen food ini. Ketika kita melakukan stock of name. Itu kan pasti ada freezer ya. Kita bisa memberikan mungkin freezer-nya dengan nama raknya. Misalnya freezer rak pertama, freezer rak kedua, freezer rak ketiga. Nah kita bisa isikan aja seperti itu ya. Nah kalau memang seperti itu kita bisa isikan aja. Ini kan freezer 0-1. Nah itu nggak masalah ya. Kita menamakan freezer-nya rak 0-1. Berarti item T1 Palembang ini berat. Kita ada di freezer 0-1 atau yang pertama. Itu ya. Ini untuk di toko ya. Agar kita bisa mempermudah melakukan stock of name. Mungkin saran dari saya bisa diisikan aja. Bagian rak per itemnya. Gitu. Nah lalu lanjut lagi. Untuk HP sistemnya. Disini saya menggunakan vivo ya. First in, first out. Saya menggunakan harga yang barang lama saya akan keluarkan. Baru ketika ada perubahan harga. Saya akan mengeluarkan harga yang barang baru. Ketika stoknya sudah habis. Lalu untuk pajak keterangan saya kosongkan aja. Lalu lanjut lagi ke bagian satuan dan harga jual. Nah disini saya pilihkan satu dasarnya adalah piece aja ya. Disini sumber service ya. Karena saya ingin menjualkan bersama. Satuan piece. Nah disini saya menjualkan satu harga. Kalau teman-teman menjualkan barang. Seperti satuan pack, satuan dus. Itu boleh aja. Sebenarnya kita bisa setting dari menu. Pilihan harga jual berasakan satuan. Nah disini kita bisa pilih satuannya dulu. Satuan piece yang baru satuan selanjutnya. Baru diisikan konversinya ya. Jadi konversinya itu kalau teman-teman bisa isikan dari satuan dasarnya. Mungkin kalau untuk video lebih lengkapnya. Teman-teman bisa melihat video lainnya. Itu ya. Nah disini saya akan memastikan harga pokoknya. Misalnya harganya Rp10.000. Harga jualnya Rp15.000. Ini harga jualnya bisa berdasarkan persentase. Jadi teman-teman kalau memang berdasarkan persentase bisa di bagian ini. Tapi kalau berdasarkan nominal. Bisa di klik bagian nominalnya. Harga jual. Di bagian table harga jual. Lalu ke bagian barcode. Nah barcode ini sebenarnya penting juga diisikan. Karena kalau kita sudah mempunyai scanner. Lalu itemnya sudah mempunyai barcode. Ketika kita ingin mempermudah melakukan transaksi. Maka teman-teman bisa scan aja itemnya di bagian posisi barcode ini. Agar ketika kita melakukan penjualan. Itu sudah bisa langsung scan pada itemnya. Itu ya. Untuk mempermudah melakukan transaksi. Nah gitu ya. Lalu ke bagian lainnya. Nah ini bagian lain-lain sebenarnya. Teman-teman kalau mau dikosongkan boleh. Kalau mau diisikan gak masalah gitu ya. Stok minimum ini bukan stok dari itemnya ya. Tapi untuk remainder stok aja. Jadi contoh teman-teman sudah mengisikan stok 100 piece. Lalu teman-teman diisikan disini 10 piece. Nah ketika stok sudah mau hampir 10. Itu akan tampil remainder stok. Untuk pengingat teman-teman agar beli lagi stoknya kepada supplier gitu ya. Tapi dipastikan di bagian pengaturan. Pengaturan umum. Teman-teman sudah centang bagian tampil remainder stok minimum. Agar ketika memang stok sudah mau hampir habis. Dan ketika teman-teman login. Otomatis akan muncul remainder stok. Pengingat ya. Nah kalau sudah kita bisa simpan aja. Nah disini saya ingin buat item baru lagi yang lainnya ya. Kalau teman-teman ingin membuat item baru. Tapi copy dari data sebelumnya. Teman-teman bisa klik bagian ini aja. Yang kedua input item baru copy dari data sebelumnya. Nah selanjutnya saya akan membuatkan item takoyaki. Nah itu ya. Saya ubah aja tako. Kasih ingat aja seperti ya. TK Y 0 0 1. Lalu di bagian nama itemnya. Saya sesuaikan ya. Takoyaki. Misalnya saya akan buat takoyaki diet sabu. Nah contoh ya. Lalu disini raknya di bagian F02. Contohnya. Lalu kita masuk ke bagian harga pokoknya. Nah satuan dasarnya saya pilih satuan piece ya. Disini misalnya harganya itu Rp30.000. Harga PP nya. Harga jualnya saya berdasarkan persentase ya. Misalnya kita bisa berdasarkan persentasenya. Nah selisiknya adalah persentasenya 50%. Misalnya untuk harga jualnya. Lalu disini otomatis akan berubah harga jualnya. Lalu sudah kita simpan aja. Nah kalau sudah selesai. Saya coba selesai input data item ya. Saya akan mencontohkan dua item saja. Nah disini ya. Kalau teman-teman memang ada banyak itemnya. Nah mungkin saran dari saya bisa meng-inputnya dari Excel aja. Nah teman-teman bisa melihat video lainnya ya. Kalau untuk input data item dari Excel. Nah disini kita sudah membuatkan itemnya. Nah mungkin untuk stoknya kita bisa saja melakukan input stok dari menu pembelian. Nah dari pembelian disini. Untuk menambahkan stok ya. Disini kita bisa saja klik daftar pembelian. Lalu kita bisa klik tambah aja. Nah untuk pembelian. Karena tadi kita tidak mengisikan suppliernya di setiap item. Saran dari saya bisa diisikan dulu nama itemnya. Baru nanti suppliernya. Nah disini kita tadi takoyaki. Takoyaki dari Tetsu. Satu lagi. Palembang. Nah take one Palembang. Nah lalu contoh saya akan membeli. Disini 5 piece. Masing-masing 5 piece. Terserah disini ya. Kuantitinya harus menyesuaikan dari teman-teman ya. Pada saat membeli ke supplier. Jadi tidak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda. Stok program bisa saja tidak sesuai nanti dengan stok realnya. Nah disini kita isikan suppliernya. Nah karena saya disini belum membuatkan supplier. Disini ada cara praktisnya untuk membuat supplier secara langsung dari menu pembelian. Kita klik tambah aja. Kita klik tambah langsung. Nah disini kita isikan suppliernya. Contoh misalkan suppliernya adalah supplier A. Kita simpan. Kita pilih. Nah disini untuk PPNnya saya pilih non ya. Karena tidak menggunakan PPN. Nah lalu untuk pembayarannya. Disini saya menggunakan pembayaran tunai aja. Kalau nanti teman-teman pembayaran kredit. Teman-teman bisa atur jaduh tempohnya ya. Kalau dengan pembayaran kredit. Nah disini saya pembayaran tunai. Kalau sudah kita simpan aja. Nah kalau sudah seperti ini. Maka sudah berhasil kita menambahkan stok. Untuk kita bisa jualkan ya. Nah disini. Kita bisa buka master data. Daftar item. Nah stoknya sudah bertambah masing-masing lima. Sesuai dengan stok yang kita sudah inputkan dari menu pembelian. Nah selanjutnya. Saya akan mencoba langsung untuk melakukan penjualan. Nah gitu ya. Disini teman-teman bisa membuka serja menu penjualan. Nah disini ada keterangan dua perbedaan transaksi penjualan. Ada daftar penjualan. Dan daftar penjualan kasir. Ini sifatnya sama ya. Sama saja ya untuk menunya. Sama-sama melakukan transaksi penjualan. Bedanya hanya hasil cetaknya. Kalau teman-teman menggunakan daftar penjualan. Mencetaknya itu dengan printer besar. Seperti invoice, surat jalan, dan pajak. Kalau teman-teman memilih menu daftar penjualan kasir. Maka mencetakkan dengan printer thermal. Atau struk ya. Gitu. Seperti yang di retail-retail ya. Nah disini saya akan mencontohkan saja daftar penjualan. Nah ini ya. Daftar penjualan. Lalu disini kita bisa mencoba klik tambah ya. Lalu. Contoh disini ada pelanggan yang membeli takoyaki. Nah kita panggil aja. Nama itemnya. Karena tadi saya tidak mengisikan barcode-nya ya. Kalau teman-teman sudah ada scanner. Dan sudah mengisikan barcode di setiap item. Teman-teman tinggal scan aja langsung. Gitu ya. Di posisi ini. Teman-teman langsung scan aja. Maka nanti dia akan muncul. Nama itemnya. Langsung. Kalau teman-teman sudah isiikan barcode-nya. Nah disini. Saya panggil. Dengan nama itemnya ya. Takoyaki. Kita pilih atau klik dua kali. Untuk jumlahnya teman-teman sesuaikan. Jika memang ada diskon. Teman-teman berikan diskon per item. Untuk potongan disini ya. Kalau di bagian ini adalah potongan per item. Kalau di bagian ini adalah potongan per faktur. Jadi potongan keseluruhan gitu. Lalu disini kita pilih pelanggannya aja. Nah gitu ya. Teman-teman bisa menambahkan pelanggannya secara langsung. Di bagian transaksi. Dengan klik bagian ini. Lalu tambahkan pelanggannya. Kalau memang teman-teman ingin menambahkan pelanggannya. Tapi kalau tidak. Atau pelanggan umum. Teman-teman bisa langsung saja. Klik umum. Itu ya. Pelanggannya kita tidak kenal. Nah disini pep-nya kita pilih non aja. Lalu untuk bayarnya. Teman-teman bisa langsung saja. Klik bagian bayar. Di sini kita bisa langsung klik bayar. Nah disini contohnya kita pembayaran dengan tunai. Pastikan kalau pembayaran tunai. Disini kita arahkan total transaksinya ke arah tunai. Kolom tunai ya. Disini misalkan pembayaran tunai adalah Rp50.000. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa arahkan ke bagian tunai. Kalau pembayaran kredit kita arahkan ke kredit. Kalau kredit kartu debit dan kredit e-money. Itu nilainya tidak boleh lebih besar atau lebih kecil. Harus sama ya. Jadi nilainya tidak boleh lebih besar. Dan lebih kecil. Disini kita membutuhkan tunai. Otomatis ada kembaliannya. Dari pelanggan kita membayar dengan Rp50.000. Total transaksinya adalah Rp45.000. Kita simpan aja. Nah karena kita tadi menggunakan daftar penjualan. Otomatis kita bisa mencetak fakturnya. Nah disini kita cetak aja. Nah disini teman-teman bisa memilih. Faktur jual 1 dan faktur jual 2. Perbedaannya apa sih faktur jual 1 dan faktur jual 2. Nah perbedaannya kalau faktur jual 1. Itu mencetak full kertas A4. Kalau faktur jual 2. Itu mencetak setengah dari kertas A4. Nah kalau kita coba preview ya. Dari faktur jual 1. Dia mencetak keseluruhan. Ya gini ya tampilan ya. Sampai bawah. Kalau teman-teman ingin irit kertas. Sebenarnya saran dari saya teman-teman bisa menggunakan faktur jual 2. Nah teman-teman bisa preview aja. Nah jadi teman-teman bisa menggunakan setengah dari kertas A4. Format dari faktur jual 2. Supaya irit kertasnya ya. Gitu. Nah itu ya kalau kita melakukan transaksi dari penjualan di program IPOS. Sekarang saya akan mencetakkan bagaimana cara transaksi di bagian daftar penjualan kasir. Ini perbedaannya di hasil cetaknya aja ya. Nah kalau kita menggunakan daftar penjualan kasir. Kita mencetak dengan printer thermal atau printer stroke ya. Disini contoh. Nah misalkan ada membeli Tag 1 Palembang ya. Nah di bagian ini kita bisa langsung aja klik N ya di bagian keyboard. Nah dia akan muncul otomatis ya. Kalau kita sudah klik N di bagian keyboardnya. Atau kita bisa aja klik di bagian bayar ini langsung ya. Nah ini ya kalau memang tidak ada potongan. Tidak ada potongan per faktur. Kita bisa langsung aja proses pembayaran ya. Disini kalau memang ada potongan. Teman-teman bisa berikan aja potongan berdasarkan persentase. Ini kalau potongan per item ya. Misalkan kita beri potongan 5%. Nah otomatis harga jual yang akan berubah. Dengan sesuai ya potongan per itemnya. Nah kalau di bagian bawah ini potongan per fakturnya. Nah disini kita bisa berdasarkan nominal. Atau berdasarkan persentase. Kalau nominal ini contohnya seperti ini ya. Kita bisa menambahkan potongannya misalkan 1000. Nah otomatis harga jualnya sudah terpotong 1000 rupiah. Nah otomatis kita tidak ada potongan contohnya misalnya ya. Nah kita langsung bayar ya. Nah disini untuk pajaknya atau PPNnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau memang tidak ada pajak teman-teman bisa klik non aja non pajak. Lalu untuk pelanggannya disini sesuaikan ya. Kalau teman-teman memang ada pelanggan yang sudah di inputkan dari dokter pelanggan. Disini teman-teman bisa isikan aja. Atau disini bisa membuat baru ya. Dengan klik bagian search ini. Teman-teman bisa klik tambah untuk menambahkan data pelanggan yang baru. Dari menu transaksi kasih langsung. Gitu ya. Nah disini kita coba klik bayar aja. Nah disini saya tekan dengan tombol N ya. Nah di bagian keyboard kalau mau teman-teman tidak tekan tombol N. Teman-teman bisa klik bagian bayar ini ya. Nah disini untuk pembayaran tunai, kredit, debit, dan kartu kredit atau e-money. Disini teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau pembayaran kredit, kartu debit, kartu kredit, dan e-money. Ini total transaksi dengan pembayarannya harus sama inilahnya ya. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Jadi contohnya misalkan kita pembayaran dengan tunai. Nah gini ya. Kalau untuk pembahasan tentang pembayaran debit atau kredit atau e-money itu mungkin di video lainnya ya. Teman-teman bisa ikuti video kami yang lain. Disini kita simpan aja. Nah disini kalau kita sudah terhubung dengan printer. Otomatis kita bisa simpan dan cetak aja. Kalau kita klik bagian ini, dia akan muncul. Otomatis akan keluar notas truk ya. Nah gitu ya kalau teman-teman sudah terhubung ke printernya atau sudah dihubungkan printernya gitu. Disini saya simpan aja karena saya belum terhubung dengan printer. Nah disini kalau kita enter transaksi baru, otomatis transaksi yang baru kita akan mulai kembali. Nah ini ya jadi kita bisa melakukan transaksi lagi dengan transaksi pelanggan lainnya. Nah selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengeceknya di bagian laporan. Laporan laba jual. Nah ini kita bisa mengeceknya laba yang kita dapat atau laba kotor ya. Ini masih laba kotor karena belum dipotong dengan biaya-biaya yang kita keluarkan gitu ya. Kalau nanti di laba bersihnya, kalau nanti ingin melihat laba bersihnya, teman-teman bisa membuka laporan keuangan, laporan laba rugi. Itu melihat laporan laba bersihnya. Nah disini kita coba lihat dulu di bagian laporan laba kotornya, laba jual. Lalu kita bisa lihat per usernya ya. Kalau disini teman-teman memiliki karyawan, kasir, contohnya ya untuk melakukan transaksi. Dan kita ingin melihatnya, teman-teman bisa filter berdasarkan user. Tapi kalau ingin melihat secara keseluruhan, teman-teman bisa kosongkan saja. Lalu pilihkan periode yang sesuai. Lalu teman-teman bisa preview. Ini contoh aja ya. Untuk melakukan transaksi pada toko frozen food. Nah disini kita lihat previewnya ya. Nah seperti ini ya tampilan dari laporan laba jual. Nanti kalau untuk cara bacanya seperti ini. Kita bisa melihat subtotal. Subtotal itu artinya harga jual kita. Total pokok itu adalah HPP kita. Nah untuk cara membacanya, subtotal dikurangi total pokok. Maka akan mendapatkan laba kotor kita. Ini masih laba kotor ya. Karena belum dikurangi biaya yang kita keluarkan nanti. Nah ini ya kita akan mendapatkan laba jualnya yaitu Rp15.000. Selisih dari harga jual dan harga pokok yang kita tentukan. Ini masing-masing item gitu ya. Nah kalau teman-teman ingin melihat laporan laba bersihnya. Teman-teman bisa melihat dari laporan. Laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah laporan laba rugi itu. Kita bisa melihat laporan keuntungan kita. Atau laporan bersih kita gitu ya. Jadi per bulan ini laba atau rugi yang kita dapat gitu ya. Jadi kalau misalkan memang keterangan laba ruginya adalah plus. Berarti laba yang kita dapat. Tapi kalau memang nanti di bulan Oktober kita mendapatkan minus. Dari hasil akhirnya. Maka kerugian yang kita akan dapatkan. Karena mungkin pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan jual kita. Atau omset kita gitu ya. Itu adalah cara pembacaan laporan laba rugi. Sebenarnya bisa menggunakan rumus. Rumusnya itu pendapatan jual. Dikurangi HPP. Dikurangi biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan. Jika ada. Jika tidak ada. Maka tampilnya langsung keterangan laba atau ruginya di bagian bawah ini. Gitu ya. Nah sebelumnya ada info penting nih. Kalau teman-teman ingin membuka toko frozen food. Teman-teman bisa melakukan stock of name. Mungkin saran dari saya bisa saja setiap hari. Kalau teman-teman mungkin sibuk bisa dilakukan saja setiap minggu ya. Tidak masalah. Nah teman-teman bisa saja membuka laporan. Laporan master. Daftar item. Nah disini teman-teman bisa saja filter berdasarkan rug. Yang sudah diisikan masing-masing itemnya. Yang tadi di awal ya. Jadi kalau teman-teman sudah mengisikan rug masing-masing item. Maka otomatis mempermudah melakukan stock of name. Nah gitu ya. Jadi lebih mempermudah. Kita bisa filter berdasarkan rugnya. Disini saya pilih rug F01. Kita preview. Kita pilih saja daftar item tanpa harga. Preview. Nah yang muncul adalah rug take one palenbang. Yang rugnya F01 saja. Kalau kita coba pilih rug yang F02. Maka akan muncul item takoyaki daisabu saja. Jadi ini mempermudah stock of name nantinya. Nah untuk prosesnya. Sebenarnya kalau memang ada selisih dari of name. Misalkan stocknya itu minus stock realnya. Dan stock bukunya. Teman-teman bisa saja membuka menu persediaan. Lalu stock of name. Nah disini untuk membelaskan kembali. Teman-teman bisa carikan itemnya. Kita panggil ya. Contohnya misalkan kita melakukan stock. Kemudian take one palenbang yang ternyata minus. Disini bisa di klik saja. Nah disini bisa di klik saja. Lalu kita bisa sesuaikan nih. Stock buku adalah stock dari program. Stock fisik adalah stock dari realnya. Kalau memang stock realnya cuma ada empat. Maka teman-teman bisa saja disesuaikan dengan stock realnya. Gitu ya. Agar belas nih stock real dengan stock program. Seperti itu ya. Kalau memang sudah berikan keterangannya. Misalkan teman-teman keterangannya adalah memang hilang. Tuliskan saja keterangannya hilang barangnya. Kalau sudah mungkin bisa saja disimpan of name-nya. Atau kalau of name ini sebenarnya bisa saja dari Excel. Untuk melakukan of name secara banyak ya. Nah mungkin kalau dari Excel ini ada di video lainnya. Kalau teman-teman ingin import of name dari Excel. Agar lebih efisien gitu ya. Kalau dari Excel kan bisa input massal ya langsung. Seperti itu. Nah mungkin seperti itu saja untuk penjelasan. Ketika teman-teman memiliki usaha toko frozen food. Yang nantinya menggunakan program. Agar lebih efisien ya. Ketika kita menggunakan program. Kita bisa melihat berapa untung kita. Dari laporan laba jual. Dan lalu kita bisa melihat laporan laba bersihnya. Keuntungan atau rugi yang kita dapat dari laporan laba rugi kita. Nah tadi seperti itu ya. Untuk melakukan stop up name. Nah mungkin kalau teman-teman ada item yang rusak. Mungkin ada beberapa ya. Ada beberapa item yang rusak. Yang sudah ingin teman-teman buangkan. Mungkin teman-teman bisa saja inputnya dari daftar item keluar. Nah daftar item keluar ini mengeluarkan stok. Bukan dari penjualan. Tapi bisa langsung ya. Dari daftar item keluar. Biasanya kalau teman-teman sudah input ini. Maka 100% kerugian yang teman-teman akan dapatkan. Karena memang itemnya sudah ingin dibuangkan ya. Kenapa harus di input dari item keluar. Padahal tinggal kita buang saja. Nah kalau teman-teman nanti seperti itu. Maka nanti stok real dengan stok program. Akan menjadi tidak sesuai. Karena teman-teman sudah buangkan stok realnya. Tapi stok program tidak di inputkan. Atau dikeluarkan. Jadi mungkin saran dari saya. Teman-teman bisa saja input item keluar. Kalau memang stoknya ingin dibuangkan. Untuk cara inputnya sebenarnya gampang ya. Di sini tinggal di klik tambah saja. Baru panggil nama itemnya. Misalkan T1. Nah teman-teman bisa pilih. Dan sesuaikan saja jumlahnya. Berikan ketenangannya. Agar tidak lupa nanti ketika memang ingin dibuangkan. Dan ingin melihat laporannya. Jadi teman-teman bisa tambahkan saja. Lalu di klik simpan saja untuk prosesnya. Kalau memang menambahkan item yang ingin dibuangkan. Atau sudah tidak diperlukan kembali. Saran dari saya bisa diisikan dari item keluar. Kalau misalkan untuk mengeceknya. Di sini karena kita sudah keluarkan. Kita bisa cek di bagian master data daftar item. Nah di bagian ini. Coba kita cek tadi ya. Tag 1 Palembang. Kita cek kartu stoknya. Di sini sudah ada keterangan item keluar ya. Sebelumnya stoknya adalah 5. Sekarang sudah menjadi 4. Karena tadi saya sudah buangkan 1 item yang rusak mungkin ya. Atau yang sudah basi atau bolong. Nah itu akan menjadi 1% kerugian yang teman-teman berikan. Nah kalau memang sudah. Di sini akan terlihat di bagian ratus stok ya. Nah di sini ada keterangan item keluar. Sebelumnya stok kita 5. Dan sekarang sudah menjadi 4. Karena dikeluarkan 1 dari item keluar. Nah kalau untuk mengecek detail dari nilainya. Teman-teman bisa saja cek di bagian laporan. Laporan keuangan. Laporan laba rugi. Nah di sini sudah terlihat ada keterangan item keluar. Itu ya. Di bagian laporan laba rugi. Gitu. Kalau mau cek dari laporan kas. Laporan daftar keluarnya. Kita bisa cek di bagian laporan. Laporan persediaan. Laporan dari item keluar. Nah di sini kita bisa tahu nih. Laporan item-item apa saja yang sudah dikeluarkan. Secara detailnya. Dengan kode item dan nama itemnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Tentang penggunaan aplikasi kasir IPOS 5. Pada usaha Frozen Food. Udah diikuti bukan? Jika teman-teman tertarik menggunakan aplikasi kasir IPOS 5. Silahkan langsung saja hubungi tim CS kami. Untuk konsultasi maupun pemesanan aplikasinya. Kami juga sediakan perangkat komputer lengkap. Serta pelatihannya. Silahkan cek linknya di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video kali ini.